Oke teman-teman ini ada sedikit info ya guys ya yaitu tentang info mythic bintang Jadi kemarin itu kita baru aja dapat update yang mana untuk sistem mythic point itu diganti menjadi sistem mythic bintang Nah ternyata disini tiba-tiba untuk sistem mythic bintangnya itu dihapus dan dikembalikan menjadi sistem point lagi Oke kita coba cek dulu ke top global Nah ini guys kalau kita coba lihat mereka semua ini mereka udah dikembalikan ke sistem mythic point lagi coy Bukan sistem bintang lagi padahal kemarin terakhir kali kita lihat ini mereka pake sistem bintang semua Tapi gak tau kenapa ini sekarang udah pada pake sistem point kembali Tuh gak ada lagi ya gak ada lagi yang pake sistem mythical trium ini udah pada glory glory semua Berarti otomatis kalau sistem bintang dibatalin berarti mythical trium juga dibatalin dong bang Iya berarti berarti begitu guys tapi kita coba cek dulu ya top global ya Nih top global 1 kita cek Nah ini ternyata dia udah pake sistem point lagi guys Bukan pake bintang lagi padahal kemarin ini terakhir kali gue cek dia pake sistem bintang Ya tapi ternyata udah dibatalin nih Kita cek lagi top global 2 Nah ternyata sama ya guys ya Top global 3 Nah sama semua disini mereka udah pake sistem point lagi Jadi apakah ini pertanda guys kalau sistem bintang itu dibatalin sama monton Ini sebentar lagi kita di ori server Ini kita mau ini sebentar lagi kita mau reset season kurang lebih sekitar 5 hari lagi Apakah ini pertanda kalau reset season besok itu kita gagal pake sistem bintang Jadi kemungkinan besok ketika reset season itu kita masih menggunakan sistem point Jadi kira-kira kemungkinan seperti itu Kalau di advance server dia dibatalin Otomatis biasanya di ori server juga ikut dibatalin guys Biasanya seperti itu Nah kalau di bagian profil tampilannya seperti ini Kita coba masuk ke hadiah rank Ternyata untuk hadiah ranknya disini menggunakan hadiah rank yang lama coy Ini setau gue kemarin tampilannya gak seperti ini Kemarin tampilannya itu kita bisa dapat skin mythic Ya jadi kita naikin rank kita ke mythic selama 4 season Nanti kita bisa dapat skin mythic Nah ternyata kemungkinan disini skin mythicnya itu dibatalin Dan kita menggunakan sistem mythic yang lama ya guys ya Jadi gimana ya guys ya Ini sih bisa gue bilang Ini kita itu sebagai uji cobanya monton sih Jadi untuk kalian yang main di advance server Pasti kalian udah gak heran lagi ya Sama uji coba yang seperti ini ya guys ya Pasti gak heran lagi Karena itulah yang gue bilang Ini kekurangan kalau kita main di advance server guys Advance server itu yang pertama banyak bug Yang kedua disini kita dijadikan percobaan sama monton Jadi setiap ada event setiap ada update Itu pasti dikasihnya ke advance server dulu Nah kelebihannya seperti itu Tapi kekurangannya kalau misalnya ada bug Kalau misalnya ada perubahan Itu kita yang ngalamin guys Kita-kita yang ada di advance server Jadi untuk yang ada di advance server ini Belum tentu pasti bakal dirilis di ori server Karena di advance server ini sebagai uji coba aja Tapi gue kurang tau juga ya guys ya Untuk sistem mitik bintang itu Itu apakah sengaja dibatalin sama monton Atau memang sengaja Sengaja ditarik sementara Karena ada bug atau ada sesuatu yang error Dan bisa aja nih ya guys ya Besok di next update bisa aja dirilis kembali sama monton Bisa aja seperti itu Mungkin ada bug atau ada sesuatu yang error Jadi ditarik sementara Mungkin nanti setelah bugnya diperbaiki Baru dirilis kembali ke advance server Mungkin bisa aja seperti itu ya guys ya Namanya aja masih uji coba Dan misalnya nih ya guys ya Kalau seandainya mitik bintang batal dirilis Berarti kita juga batal dapat sistem mitik trium Padahal kemarin ada mitikal terbaru Yaitu mitikal trium Yang mana kalau kita mencapai 25 bintang Kita bakal dikasih mitik trium Tapi kemungkinan mitik triumnya itu juga dibatalin Kalau seandainya sistem poin dibatalin Karena syarat untuk dapetin sistem trium Mitik trium Itu syaratnya kita harus mencapai mitik bintang 25 dulu Kalau mitik poin itu gak ada mitik trium guys Itu cuma ada di mitik bintang doang Oke satu lagi guys Disini ada update dari emblem juga Ternyata untuk emblem disini juga sama Ini ditarik kembali sama monton Padahal kemarin untuk emblem ini baru aja di revamp Tapi ditarik kembali dan dikembalikan ke sistem emblem yang lama Nah tapi kalau untuk emblem disini gue gak kaget Karena disini udah ada informasi dari monton Yang mana disini kata monton Kami akan menguji sistem emblem lama selama beberapa hari di versi ini Dan kami akan kembali mengaktifkan sistem emblem terbaru Setelah uji coba selesai Jadi untuk emblem yang revamp kemarin itu sengaja ditarik Dan besok di next update itu akan dikembaliin lagi ke sistem emblem yang terbaru Nah apakah untuk sistem mitik tadi juga sama guys Jadi ditarik sementara Kemungkinan di next update itu bakal dirilis kembali Kemungkinan seperti itu Tapi kalau untuk yang mitik bintang Disini gak ada informasi apa-apa Yang ada cuma informasi emblem doang Ya guys ya Jadi kemungkinan dua tuh Kemungkinan dua untuk yang sistem bintang Itu sengaja dibatalin sama monton Atau memang sengaja Ditarik sementara sama monton Nanti di next update Itu bakal dirilis kembali Kemungkinan seperti itu Dan satu lagi guys Ini ada sedikit info ya Dari hero novaria Jadi untuk hero baru novaria Ini baru aja di revamp lagi sama monton Padahal hero nya masih baru Tapi udah di revamp aja Jadi yang di revamp itu dari ultinya Kita coba lihat basic attack nya Ini masih basic attack yang lama ya Skill satunya Masih skill satu yang lama Skill duanya Masih skill dua yang lama ya Disini dia bisa kayak transparan gitu Bisa tembus tembok coy Nah jadi yang di revamp itu dari ultinya Yang mana area ultinya sekarang itu lebar banget coy Gila men Dan ini bisa buka map ya guys ya Bisa buka map Tuh ada cahaya lewat Nanti kalau cahayanya itu kena musuh Maka musuhnya sembunyi Dimana aja bakal kelihatan coy Oke kita matikan dulu Nah disini kita kasih Beberapa bot ya Satu dua tiga Nah Nah disini kan gak kelihatan ya guys ya Gak kelihatan Jadi kalau kita ulti Kita arahin kesini Langsung kelihatan coy Bedanya sama skill yang dulu Kalau yang dulu itu areanya kecil Tapi yang sekarang ini areanya lebar banget coy Jadi itu yang di revamp ya Tuh lebar areanya Tuh kelihatan ya guys ya Jadi bisa buka map coy Tuh kelihatan anjay Tembakan turutnya jadi tambah jauh ya guys ya Tembakan turutnya jadi tambah jauh guys Tuh ini kan gak kena ya Jadi kita kesini Tuh Jadi kalau musuh kalian ada sembunyi disini Langsung ketahuan turut Itu langsung ditembak sama turut coy Langsung kena ya Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati